Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu kembali dengan saya Hilga Pada kesempatan kali ini Kita akan mempelajari tentang Bagaimana cara membuat meeting room Untuk pembelajaran online Oke Kita simak langkah-langkah berikut Seperti biasa, kita buka browser Kemudian kita tulis Portal Office.com Atau Portal Office 365 Code juga boleh Oke, kita pilih Office 365 Launching Atau Microsoft Office Oke Kemudian seperti biasa Disini untuk tampilan Office 365 Seperti ini Kita langsung menuju ke team Karena kita akan membuat Meeting Room Oke Jika kita sudah memasuki Team Maka untuk langkah yang pertama kali Ini Kita pilih Di sebelah sini Klik Kalender Oke Kemudian Karena ini Hari ini sekarang tanggal 8 Berarti nanti Posisi akan ada disini Tanggal 8 Disini ada Meet Now Meet Now Meet Now Kalau kita akan langsung Mengadakan Meeting Sudah ada Kemudian ini ada Plus New Meeting Ini disini Nanti kita akan membuat Meeting yang baru Kemudian Untuk tampilan Layar yang ada disini Ini ada Work Week Kita bisa klik ya Ketika kita melihat Apa perbedaannya Nah Berarti hanya hari ini saja Yang muncul Kemudian Kalau untuk Work Week Nah Berarti akan ada Tanggal-tanggal yang Muncul dibentukkan Dari tanggal ini Hari ini 6 7 8 9 10 Kemudian kalau untuk Week Berarti Per minggu ya Oke Kita bisa menyesuaikan Untuk mau memilih Yang mana Yang penting Untuk Tampilan pada tanggal hari ini Ada Oke Kemudian kita klik New Meeting Oke Akan tampil Layar yang seperti ini Disini akan ada New Meeting Detail Scheduling Assistant Untuk Detail Berarti kita lihat Disini untuk Time Zone Bisa kita sesuaikan Dengan Bangkok Hanoi Jakarta Kalau sudah Kita tidak pernah merubah Kemudian Add Title Add Title Disini kita isikan Dengan judul Meeting Room Yang akan kita buat Misalkan untuk Materi Pembelajaran Bapak Ibu Misalkan Matematika Matematika Kelas 10 Misalkan seperti ini Matematika Kelas 10 SMK Kemudian judul sudah Kemudian ini untuk Add Recurit Attendance Berarti disini kita Menambahkan Peserta yang akan kita undang Bisa kita tulis salah satu terlebih dahulu Yang kita ketahui Misalkan kita sudah mempunyai nama yang sesuai dengan satu organisasi dengan kita bisa kita isi dari dahulu Misalkan ini adalah saya menambahkan di dalam Rizda Yanti SPD Oke cukup satu hanya untuk mewakili saja terlebih dahulu Kemudian untuk tanggal atau kita men setting kita mau membuat meeting itu tanggal berapa kemudian waktunya pukul berapa Ini misalkan sudah tepat betul kita mau membuat hari ini Juli 2 jam 8 Agustus Juli 8 Juli 2020 Oke setelah kita menambahkan peserta salah satu peserta kemudian kita akan mau setting untuk waktunya Jika kita akan membuat pada tanggal 8 Juli 2020 berarti disini sudah betul Tapi jika ingin mengganti bisa di klik disini Nah akan muncul tanggal selama bulan Juli kita pilih tanggal 8 Kemudian waktunya silahkan waktunya dipilih sesuai dengan yang akan kita lakukan nanti Oke saat ini misalkan Juli 8 Juli kita mau membuat waktu mulai jam 8 Maka kita buat jam 8 Kemudian sampai kapan meeting tersebut Jika hanya hari ini maka disini tanggal tetap sama 8 Juli 2020 Hanya waktunya yang kita ubah Jadi dimulai pada jam 8 dan berakhir Misalkan adalah jam 10 Maka kita klik jam 10 Seperti itu berarti ada 2 jam Kita melakukan meeting room nanti Oke kemudian yang selanjutnya adalah Does not repeat Nah disini ada peraturan Atau setting yang bisa disetting Apakah meeting room ini akan every weekday Atau daily Atau weekly Atau monthly Atau yearly Atau custom Jika kita hanya hari ini saja Kita pilih Untuk custom Start 8 Juli Tidak Tidak perlu Disetting Untuk Ini untuk date And selected Ini kan untuk Kalau mau berapa hari seperti ini Kalau tidak Berarti kita tidak perlu men-setting disini Cukup ini saja Oke Kemudian disini adalah Add Channel Nah disini bapak ibu Jika bapak ibu sudah memiliki kelas Nah untuk Memanggil peserta Maka bapak ibu Bisa ditulis disini Klik Add Channel Seperti ini Punya saya sudah memiliki beberapa kelas Nah Yang akan saya pakai Kelas Desiminasi Jateng 6 Hingga Maka saya klik Digital Jadi Semua peserta yang ada di Desiminasi Jateng 6 ini Secara otomatis Nanti akan Memperoleh pemberitahuan dari Saya Tentang Rencana meeting Ini Jadi mereka bisa Mengetahui linknya Nanti setelah ini saya share Kemudian Add location Add location Bisa diisi atau tidak Tidak apa-apa Karena kita Tidak menentukan Kita mau dimana Kita hanya online saja Kemudian untuk yang Tipe detail for this New meeting Ini diisi sesuai dengan Keperluan kita Sesuai dengan Apa yang akan Kita lakukan Misalkan meeting Matematika kelas 10 SMK Disini bisa di Pertegas Atau di Berjelas bahwa Meeting ini akan Membahas Misalkan akan Membahas Membahas Materi Tentang Logaritma Oke Seperti ini Kemudian setelah ini Maka kita akan Send Jadi hasil Rencana ini Detail dari meeting Yang akan tidak Kuat kita kirim Send Oke Akan kembali lagi Ke layar Kalender Nah Disini Akan muncul Apa yang Rencana yang sudah kita buat Ini sedang proses loading Ya Oke Tampilan di Layar kalender Sudah seperti ini Ya Berarti sudah diproses Coba kita Klik Untuk meeting Yang sudah kita buat Rencana meeting Yang sudah kita buat Klik Kemudian kita akan Kembali kepada Layar Kalender yang Untuk Detail Tadi Tapi disini ada Perbedaannya bapak ibu Jadi kalau tadi Adalah ada Tidak ada ini Untuk meeting option Sekarang sudah muncul Kemudian Yang di bagian bawah sini Adalah join Microsoft team meeting Ini juga sudah muncul Ini nanti untuk Meng copy Atau Membuat link Dari Rapat Yang akan kita buat Atau meeting room Yang akan kita buat Yang bisa di share Ke Siapapun Yang akan kita undang Sebelum kita Copy linknya Maka kita perlu Men setting Untuk meeting optionnya Terlebih dahulu Oke Kita klik Meeting option Untuk meeting option Akan muncul seperti ini Jadi kita lihat sekali lagi Judul meeting tersebut adalah Matematika Kelas 10 SMK Sudah betul Kemudian tanggalnya Kita cek Pemiliknya Kita cek Sudah betul Maka kita Mulai Men setting Meeting optionnya Jadi disini ada pertanyaan Who can bypass the lobby Siapa yang bisa masuk ke dalam lobby tersebut Kalau disini hanya untuk People in my organization Ya kita pilih ini Tapi jika untuk semuanya Bebas siapapun Tanpa organization Bisa masuk ke sini Maka kita pilih everyone Kemudian untuk People in my organization Dan hanya orang-orang yang penting saja Bisa kita pilih yang ini Ini diselesaikan dengan kebutuhan Bapak ibu Kalau hanya umum Misalkan siswa belum memiliki Akun Untuk microsoft office 365 Bisa menggunakan everyone Kemudian Ini ada Always let call your bypass The lobby Apakah akan Selalu kita Tahu Bisa kita tahu Untuk siapa saja yang Masuk di lobby Karena untuk everyone Berarti siapapun bisa masuk Seperti itu Ya kemudian Announce when Caller join Nah ini untuk Siapa yang mau join Melalui Join Atau Pergi Menindahkan Meeting room Kita bisa tahu Kita klik yes Kalau tidak Berarti kita tidak akan mengerti Oke kita klik yes Kemudian yang terakhir adalah Who can present Who can present Jadi siapa yang bisa Menjadi presenter Kalau semuanya mau Dianggap bisa Boleh disitu Bapak ibu silahkan bila Benuhan Tapi kalau bapak ibu Hanya ingin Bapak ibu saja Yang menjadi presenter Maka klik Online Atau Jika ada Specific people Jadi bapak ibu Menambahkan Selain bapak ibu Maka ada Salah satu Partisipan yang menjadi Moderator Misalkan berarti bisa Maka klik Specific people Kemudian Ditambahkan Namanya Sementara Kita bisa pilih Online Kemudian Kita save Oke Done Kalau sudah Berarti kita kembali lagi Ke Rencana pembuatan meeting Tadi Kembali ke team Ini Oke Kita sudah Meeting Opsinya Kita sudah Setting Kemudian kita mengambil link copy dari meeting room yang akan kita buat ini Oke Klik kanan disini Kemudian kita tinggal copy link address oke Oke Jadi kita bisa langsung copy link address kliknya Setelah kita meng copy link address maka itulah yang akan kita sharekan kepada siapapun yang akan kita undang Untuk menyimpan terlebih dahulu boleh kita membuka board atau apa yang bisa dijadikan untuk menyimpan sementara Nah Misalkan disini Kan saya simpan terlebih dahulu Jangan tidak lupa Ini linknya ini bapak ibu Jadi linknya cukup panjang Ya Jika bapak ibu ingin meringkas link ini agar menjadi pendek Bisa bapak ibu short url menggunakan bit.ly atau jj.jj atau apapun yang bapak ibu sering gunakan Oke Ini adalah link Meeting room nya Sudah jadi bapak ibu Kemudian jika bapak ibu ingin mencobanya membuka maka bisa langsung join Sini Sudah tampil untuk kita bisa langsung join Kita klik join now Nah Kita sudah berada di room meeting yang kita buat Ini hanya untuk mencoba Jadi nanti pelaksananya tetap kita jam 8 Seperti itu ya Kita akan tahu Karena memang Sudah kita sampaikan bahwa nanti adalah jam 8 Oke Kita mengakhiri meeting room Bapak ibu Bapak ibu jika ingin cek kembali Maka bisa kembali ke kalender Di mana tadi yang sudah saya buat bisa dicari disini Nah ini disini Nanti tinggal join saja pada saat waktunya Oke ini bapak ibu untuk pembuatan meeting room menggunakan tim Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih